Gaya lebaran yang sama sekali berbeda justru dijalani Ayu Ting Ting. Sejak pagi kemudian menjalani sholat id hingga bertemu keluarga besar, NG sama sekali tak terlihat di rumah Ayu Ting Ting. Padahal ini adalah hari raya lebaran, waktunya berkumpul bersama keluarga. Dan akhirnya praktis meski sudah menikah, Ayu melewati Idul Fitri bersama orang tua dan kerabatnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka inilah Ayu yang akan menjalani sholat id namun tak ditemani NG suaminya. Halo pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi keluarga Cimara. Pemirsa kali ini sekarang kita udah kesiangan nih dan sekarang kita pengen siap-siap buat sholat id alias sholat idul Fitri di masjid. Kalau udah depan, yuk sekarang ikutin saya, kita pengen siap-siap sekarang, yuk. Tahu dapet tempat apa enggak. Saya semalam udah ngetekin tempat, sampai semalam saya enggak tidur. Iya, ini seragam semuanya. Kalau masuk, ini enggak kalian ikut? Apa? Nah, itu dia saya bagi tugas. Dia keluar kota, saya di sini. Absennya suami Ayu Ting Ting itu tentu saja mengalirkan tanya. Tapi menurut Ayu, NG memang tidak bisa mendampinginya merayakan hari kemenangan karena sedang berlebaran di luar kota. Lantas itukah yang membuat Ayu menangis saat sungkem pada orang tuanya? Iya, ya pasti hampa. Cuma kan harus bagi tugas. Oh, gitu? Iya. Tapi Tengok, Anji gak ternyata? Soalnya Ayu sama Ibu pengen saya di sini, di barat. Tengok aja gitu. Di sana juga pengen di sana. Jadi... Pengen terpisah. Jadi bingung sayanya. Jadi saya sama NG, maksudnya ngambil jalan tengahnya itu. Pisah-pisah. Masing-masing. Mewakili. Saya mewakili di sini, dia mewakili saya di sana. Bersa sekarang pengen sungkeman sama orang tua. Saya sih gak pakai sungkeman begitu, enggak. Salah sama NG biasa. Emri minta maaf tulus dari hati. Selamat menikmati. Tersedihkan saya pada NG-an. Mungkin nanti ya datangnya NG keluarganya kan di sana sama NG, Ayu dan Mas Ayah di sini. Nanti mungkin baru kita kalau udah keluarga dari Ayah semua kumpul, mungkin Sya Allah bisa hadir. Misteri ketidakhadiran NG memang pantas menjadi pertanyaan publik. Apalagi bukan hanya di hari Raya Idul Fitri, NG juga tidak terlihat saat Ayu berbuka puasa bersama, kemudian melakukan sholat rawi di hari pertama Ramadan lalu. Tadi saya udah bilang sama dia, pokoknya pakai baju koko ntar. Pokoknya di rumah sana. Mau peci, dia saya bawain. Tentang lainnya dia botak tuh. Dia meski diputup, biar cakep dikit. Dia gak betul. Eh maaf iklan lewat, gue sama. Nah sekarang kita lagi nunggu nih pemirsa. Dia pulang. Pertanyaan ini lagi dimana nih ya sekarang? Belang apa-apa agak? Macet katanya. Tapi tadi saya bilang, pokoknya harus terawai hari ini bareng sama saya. Malam pertama harus terawai. Bareng keluarga. Pemirsa, sekarang kita udah mau siap-siap ke Majis Taklim, alias tempat terawai keluarga besar Bapak Abru Rojak. Tapi suami saya kejebak macica kayaknya di jalan. Aduh, cape banget. Cantik. Yaudah sekarang kita jalan dulu lagi yuk. Bukannya galau sih ya. Ini gimana ya kita? Kira juga bingung laki kita lagi di jalan. Kita mau marah juga dosa. Kalau laki kita di rumah, kita mau marah juga gak apa-apa gitu kan. Tapi memang dia keadaan tadi memang lagi di jalan. Tadi kan dia berangkat siang. Karena bangunnya juga siang tadi kan. Jadi kalau bangun siang memang pulangnya lumayan agak telat. Kecuali kalau dia berangkat pagi, pulangnya bisa sore gitu sampai. Tadi juga jalannya lumayan mengacet. Jadi ya udahlah, gak apa-apa yang penting. Besok kan insya Allah dia bisa terawai. Itu aja. Tanda tanya di sekitar rumah tangga Ayu sesungguhnya tidak terbatas pada tak terlihatnya Angie. Pada beberapa momentum penting, pertanyaan yang tak kalah mengusik adalah soal perut Ayu yang sudah terlihat membuncit. Benarkah Ayu memang sudah hamil? Lihat saja bentuk tubuh Ayu yang berubah saat ia berjalan menuju masjid untuk sholat it. Selamat menikmati. senang Alhamdulillah ya. Ayu sudah ada yang dampingin. Selama ini, ya ayah bersyukur aja. Pemirsa, sesaat lagi rekan saya Dona Arsinta akan hadir kembali di hadapan Anda. Oke Dona, ada berita apa saja di silet hari ini? Terima kasih Mila. Kali ini silet akan mengajak pemirsa melihat serunya suasana lebaran citra kirana di Bandung dan kerepotan pemeran Haji Muhyiddin meladini banyak tamu yang datang. Wah menarik sekali ya. Lalu silet spektakuler akan membahas tentang apa Dona? Silet spektakuler akan mengupas masjid dengan biaya mencapai 20 triliun serta masjid dengan karpet dan lampu gantung terbesar di dunia. Pastinya pemirsa penasaran, saksikan semuanya hanya di silet sesaat lagi.